Hikamah Pedang Hijau Jilid 5 Bu Yung Hang membuat aib keluarga Ti Seng Jiu Sekujur badan Tian Pek bergetar keras, ia tersadar kembali dari pengaruh suara seruling Dengan termangu-mangu dipandangnya darah baju hitam itu Untuk sesaat ia seperti tidak tahu apa yang baru terjadi atas dirinya Rupanya ketika mendorong tubuh pemuda itu Diam-diam Bu Yung Hang telah menotok Cetai Hiat dan Kihuh Hiat di dada Tian Pek Getaran itu seketika menyadarkan anak muda itu dari pengaruh irama seruling Melihat pemuda itu sudah mendusin Bu Yung Hang berseru lagi dengan lantang Jin Siau Toh Hun Chiang Lo Chiampo akan menggunakan ilmu seruling Imo Toh Hun Siau Hoat untuk beradu kepandayan denganmu Kau merasa punya kemampuan untuk menerimanya tidak? Kalau tahu kekuatan sendiri belum memadai, lebih baik janganlah mencari penyakit Bu Yung Hoak khawatir kalau Tian Pek tak sanggup menahan serangan orang sehingga terluka Dengan ucapan tersebut ia sengaja memperingatkannya betapa lihai dan ampuhnya ilmu seruling Imo Toh Hun Siau Hoat Chiang Supeng itu Maksudnya agar Tian Pek jangan terlalu memaksa diri Kalau ia tidak terima tantangan tersebut Dengan kedudukan Chiang Supeng dalam dunia perselatan tentu tak akan turun tangan untuk membinasakan seorang angkatan muda tanpa perlawanan Sayangnya Tian Pek telah salah artikan maksud baik darah baju hitam itu Terpengaruh oleh irama seruling yang ampuh Pemuda itu terjerumus dalam kesedihan yang luar biasa Rasa sedih yang kelewat batas membuat ia putus asa dan kecewa Hampir saja hawa murninya buyar dan tubuhnya menjadi cacat Seandainya Bu Yung Hang tidak pandai melihat gelagat dan segera menghentikan permainan seruling Imo Toh Hun Siau Hoat Chiang Supeng tadi Niscaya Tian Pek sudah terluka oleh irama iblis pembetut sukma tersebut Walaupun sepintas lalu keadaan tidak kelihatan berbahaya Tapi sebenarnya Tian Pek seperti baru saja berputar sekeliling di pintu neraka Setelah Tian Pek sadar dari pengaruh seruling dan mendengar ucapan Bu Yung Hang Ia salah paham dan mengira gadis itu memandang enteng padarnya Dengan alis berkerutia berkata Aku orang setian tidak lebih hanya angkatan muda di dunia persilatan Bisa mendapat kehormatan untuk mencoba keampuhan ilmu seruling Imo Toh Hun Siau Hoat dari Chiang Chiang Puan Hal ini merupakan sartu kebanggaan bagiku Kendati aku bukan tandingannya Sekalipun mati juga mati dengan bangga Rupanya anak muda itu salah mengartikan maksud Bu Yung Hang Setelah medusin dari sadihnya Diam ia menegur diri sendiri Tian Pek, wahai Tian Pek Lebih baik kau mati daripada merusak nama baik keluarga Betapa gagah perwiranya ayahmu sewaktu malang melintang di utara dan selatan sungai dengan kesaktian pedang hijaunya Sekalipun tak dapat meniru kegagahan ayahmu Paling sedikit jangan mandah dihina orang 20 tahun yang lalu Gini Siau Toh Hun Chiang Supeng pernah merobohkan Tionggo Ansem Lo Tiga pemimpin dunia persilatan di puncak Hoasan Sejak itu namanya tersohor di mana-mana dia disegani dan semua orang menaruh hormat kepadanya Tian Pek sendiri bukannya tak tahu kelihayan orang Tapi ia bertekad untuk mengadu jiwa Ia merasa lebih berharga mati di tangan seorang kenamaan daripada mandah dihina Karena itu tanpa ragu ia sambutan tangan jago lihai itu Bagus Sungguh mengagumkan Puji Chiang Supeng dengan muka berseri Jika demikian, silahkan engkau cilik menikmati sebuah laguku lagi dengan santai jago tua itu Lantas duduk di atas sepotong batu, ditatapnya pemuda itu sekejap sambil tersenyum Lalu ia tempelkan serulingnya di bibir dan mulai memainkan irama pembetot sukma titik Dengan gemas buyung hang molotot orang tua itu sekejap, siasya ia gelisah, namun Tedika mampu mencegah Semua orang telah mundur jauh ke sana, dengan prihatin mereka berharap akan menyaksikan pertunjukan irama maut itu Irama seruling mulai berkomandang Kali ini iramanya tidak sesedih tadi Irama yang dimainkan sekarang bernada gembira dan lincah Ibarat bunga berkembang di musim semi membuat hati orang jadi lega dan bersukarya Seakan-akan ada seorang pemuda yang menanti kekasihnya di taman bunga Lalu mereka menari, bernyanyi bersama dengan riang gembira Kemudian mereka saling berpelukan dengan mesra, penuh kebahagiaan, kedamaian dan ketenangan Kali ini Tian Pek sudah siap sedia Ia pusatkan pikirannya, sambil duduk bersilah ia jalankan latihan seperti yang diajarkan dalam kitab pusaka Sokut Xiaohun Tianhut Pit Kit Ilmu yang tercantum dalam kitab itu memang hebat Hanya sebentar saja Tian Pek sudah berada dalam keadaan lupa akan segala-segalanya Tentu saja irama seruling itu tidak mempengaruhi pikirannya Berbeda dengan orang-orang yang menyaksikan pertarungan itu dari samping Walaupun telinga mereka tersumbat dengan kain Namun irama seruling masih sempat menyusup ke dalam telinga Beberapa orang yang cetek tenaga dalamnya mulai tak Tahan bahkan mulai berjoget dan menari seperti orang gila Bu Yung Hang sendiri juga terpengaruh oleh irama seruling itu Mukanya tampak berseri-seri hampir saja ia tak mampu mengendalikan diri Irama seruling terus mengalun Tapi Tian Pek tetap tenang Sedikit pun tidak terpengaruh di ambian seruling perak pembetut Sukma Chiang Su Peng merasa heran Dilihatnya pemuda itu tetap duduk tenang di atas tanah rumput Tanpa terpengaruh oleh irama serulingnya Dalam hati ia berpikir Walaupun bocah ini berbakat bagus Namun ilmu silatnya jelas tidak begitu tinggi Tapi aneh kenapa dia memiliki dasar tenaga dalam yang begini kuat Dan tidak terpengaruh oleh irama serulingku Permainan serulingnya segera berubah Dari irama gembira kini berubah menjadi irama yang sedih Penuduh nestapa Perubahan tersebut ibarat bunga mekar Di musim semi tiba-tiba terlanda badai salju yang dingin dan membeku Bunga berguguran Suasana yang riang gembira telah lalu yang tersiksa hanya kesedihan dan kedukaan Seolah-olah mendadak ditinggal pergi kekasih yang tercinta Dunia terasa hampa Semua harapan musnah Tiada gairah untuk hidup lagi Putus asa, kecewa, dan kegelapan belaka Sampai detik itu Lenghau kongku, si tocu buta Kakek berkepala buta dan sekalian jago lihai yang lain masih belum terpengaruh Sebab bukan saja tenaga dalam mereka sempurna Jaraknya juga agak jauh Lain halnya dengan keenam laki-laki kekar di belakang majikannya Dasar luekang mereka sangat cetek Mengikuti perubahan irama tersebut dari gerak menari yang menggila Kemudian mereka jadi lesu, bermuram doja dan duduk tepukur air mati mulai mengalir membasai wajahnya Dasar luekang yang dimiliki Bu Yung Hang sebetulnya terhitung tinggi Tapi karena ia berdiri di samping Tian Pek Maka pengaruh irama seruling yang menyerangnya jauh lebih hebat dari yang lain Mula-mula mukanya bersenyum gembira Setelah mengikuti perubahan irama seruling Kini muka menjadi murung dan diliputi kesedihan Air mata pun mulai membasai pipinya Tian Pek sendiri tetap duduk bersilah di tempat semula Dia sama sekali tidak terpengaruh meski nada irama seruling semakin memuncak Ciyang Supeng semakin terperanjat Irama lagu hangatnya Seng Surya dan musim semi serta beku salju di musim dingin telah dimainkan Ternyata pemuda itu sama sekali tidak terpengaruh Ia jadi penasaran Sekali lagi irama seruling berubah dari nada beku salju di musim semi Kali ia mainkan nada angin musim gugur tajam bagaikan golok Dari irama sedih kini berubah menjadi tinggi melengking dan penuh bernada hawa Nafsu membunuh arama itu kian meninggi Kian memburu ibaratnya pasukan berkuda yang menyerbu datang dengan genasnya Bumi seolah-olah berguncang dan langit serasa ambruk Seperti bunyi senjata tajam saling beradu dengan ramainya Mengikuti perubahan irama itu Enam orang yang berada di belakang lenghang Kong Chu Tadi mulai lolos senjata dan saling bacok-membacok dengan sengitnya Darah segar berhamburan Kuntungan lengan Kutungan senjata berserakan Bagaikan sudah kalap ke enam orang itu saling bacok-membacok Saling bunuh-membunuh dengan genasnya Dalam waktu singkat empat di antaranya sudah terluka parah Berulang kali lenghang Kong Chu menghardik Namun bentakan itu tak mampu menghentikan perbuatan nekat ke enam anak buahnya Mereka tetap saling membacok dan saling membunuh dengan genasnya Menyaksikan kejadian itu Kakek botak itu berkerut kening Ia segera tutup jalan darah ke enam orang itu Hingga tak dapat berkutik lagi Walaupun begitu mereka tetap saling glotot dengan gusarnya Hawa nafsu membunuh masih menyelimuti wajah mereka Walau darah sudah berceceran dan tubuh sudah terluka Namun mereka tetap garang dan siap menerjang Buyung Hang sendiri pun terpengaruh oleh irama tersebut Hawa nafsu membunuh yang tebal terlintas di wajahnya Namun sambil mengertak gigi sekuatnya ia coba bertahan Keringat mulai membasai jidatnya Terlihat gadis itu suara hatinya yang mulai tidak terkendali Lambat laun suasana mulai kritis Tosu buta ini pun mulai menyadari betapa gawat keadaan saat itu Ia pun tahu irama pembetut sukmarkannya sama sekali tidak terpengaruh bagi pemuda itu Akhirnya dengan ilmu gelombang suara ia mulai berbisik pada temannya itu Chi Yang Heng, ku kira pemuda itu agak aneh Kalau ingin menaklukan dia lebih baik kita pindah lain tempat saja Jangan sampai permainanmu mengganggu ketenangan loya Karena bisikan ini dikirim dengan gelombang suara Orang lain hanya melihat bibirnya bergerak Tapi tidak tahu apa yang dibicarakan Tapi Chi Yang Supeng dapat mendengar dengan jelas sekali Namun bukannya berhenti Ucapan ini segera membangkitkan rasa ingin menang dalam hati jago sakti ini Ia jadi malu bercampur gusar karena irama maut Imoto Hunsiao Hoat Yang sangat diandalkan ternyata tidak mampu merobohkan pemuda ingusan Kalau berita ini tersiar di luaran Bagaimana jadinya nanti? Karena itulah bukannya berhenti Ia malahan mainkan irama mautnya semakin bernafsu Sekali-kali lagi irama serulingnya berubah Namun bagaimanapun dia ganti irama serulingnya Tian Pek tetap tenang saja Dia telah mainkan irama serulingnya yang membawakan perasaan gembira Marah, sedih, takut, benci dan nafsu berahi Semuanya tidak mendatangkan hasil yang diharapkan Tian Pek masih tetap duduk bersilah di atas tanah berumput Matanya terpejam rapat Pikirannya terpusat menjadi satu Sekalipun langit ambruk di sampingnya tetap tak diperdulikannya Semula Gin Xiao Toh Hun mengira cukup dengan irama-irama musim semi dan musim dingin Si anak muda itu sudah bisa ditaklukan Terutama mengingat ilmu seruling yang dimilikinya telah memperoleh kemajuan yang amat pesat Jika dibandingkan dengan belasan tahun berselang Dahulu Tionggo Ansem Lo yang tersohor juga bisa ditundukan apalagi Tian Pek Yang dihadapinya kini tak lebih cuma seorang pemuda ingusan Siapa tahu, sekalipun lalu musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin telah dimainkan seluruhnya Hanya musim durian aja belum dimainkan, gagagak, kemudian juga menggunakan irama perasaan manusia untuk menggoda ketenangan pemuda itu Ternyata Tian Pek masih tetap tidak terpengaruh Hal ini sangat menggelisahkan Gin Xiao Toh Hun di samping rasa gusar yang berkobar Akhirnya dia mengeluarkan jurus terampuh dari irama mautnya yakni Toh Bun Xiao Baut Seruling sakti pembetut sukma untuk merobohkan anak muda itu Watak manusia memang suka menang demikian pula dengan si seruling perak pembetut sukma Ketika dilihatnya irama maut yang sangat terkenal di kolong langit ini sama sekali tak mampu merobohkan seorang pemuda ingusan Tentu saja ia jadi penasaran Dalam keadaan demikian maka semua kepandayan yang dimilikinya segera dikerahkan dengan sepenuh tenaga Namun Tian Pek tetap tidak terpengaruh Diam-diam Gin Xiao Toh Hun Chi yang supeng merasa heran Pikirnya, ah, masa kemampuan anak muda ini bisa lebih hebat dari Tionggo Ansemlo Tentu saja mimpi pun dia tak menduga kalau ilmu yang digunakan Tian Pek untuk menandingi irama mautnya bukan lain adalah simhoat Ilmu batin yang paling top di dunia perselatan yang tercantum dalam kitab pusaka sopuk Xiao Hun Tian Hut It Kip Sejak tergoda oleh Tian Tian Moli, iblis wanita didadari-dari langit Serta terperosot dalam ilmu nilimi Hun Toh Ahoat Gadis pemikat Sukma, Chiyah Gan Long Kun telah menciptakan semacam simhoat untuk melawan pengaruh iblis tersebut Apa yang diciptakan olehnya kemudian dicatat dalam kitab pusaka sopuk Xiao Hun Tian Hut It Kip Maka dapat dibayangkan setelah Tian Pek menguasai ilmu sakti itu Mungkinkah ia terpengaruh oleh irama maut Chiang Su Peng? Padahal irama maut itu belum apa-apa kalau dibandingkan kelihayan Tian Tian Moli Iblis wanita didadari-dari langit Walau begitu, sudah tentu Gin Xiao Toh Hun sendiri tak mau menyerah dengan begitu saja dengan muka merah padam Karena menahan emosi dan sinar mati berkilat Ia mainkan irama in mohoan keng, irama maut pembawa ke alam hayal, yang merupakan tingkat paling hebat dari ilmu serulingnya Dalam waktu singkat iramanya yang merdu merayu membubung tinggi, menembus segalan tangan, emas pun rasanya tertembus oleh getaran irama itu Ketika membubung tinggi ke angkasa, tiba-tiba merendah kembali ke bawah Satu irama seketika terpecah menjadi bermacam-macam seperti bida dari menabur bunga lagi menari dengan indahnya Seperti air muka lenghang kongcu berubah hebat Terupanya ia pun mulai terpengaruh oleh irama maut itu, tubuhnya menggigil Melihat keadaan majikannya, kakek botak itu sangat terkejut Ia cengkeram lengan pemuda itu dan berseru cepat mundur ke belakang berbareng Ia melompat mundur beberapa tombak dengan menyeret lenghang kongcu Agaknya si Tosubuta juga tahu Gin Siao Tohun sudah mulai kalap Sambil menghela nafas dan menggeleng kepala Ia pun melayang mundur ke belakang untuk melindungi lenghang kongcu Irama seruling yang menggema keempat penjuru mulai berubah lagi Ibarat berpuluh-puluh gadis cantik dalam keadaan telanjang bulat sedang menari Mereka tersenyum dan merangsang nafsu birahi Kaum pria mulai membayangkan gadis-gadis cantik yang mengerumuninya dalam keadaan polos Dalam hayalnya rasanya ia adalah pemuda yang tampan di dunia bagi kaum wanita Mereka merasa seakan-akan tubuhnya dipeluk jejaka tampan dan sedang dibelai dengan penuh kasih sayang diraba dan diusap dengan mesra Membuat berahinya terasa kian berkobar Bagi kaum hamba yang kemaruh harta, alam pikiran mereka terseret ke dalam hayalah yang lebih hebat Seolah-olah ada segudang emas, segudang intan permata dan segala mutu manikam berserakan di hadapannya Setiap orang terbayang pada apa yang dikhayalkan siapa yang bisa melawan hawa nafsu diri sendiri Siapa yang sanggup membendung hasrat pribadi Namun Tian Pek tetap tak terpengaruh, ia tetap duduk tenang seperti tak pernah terjadi sesuatu apapun Namun Bu Yung Hong, kakak perempuan Leng Hong Kong Chu, puteri sulung si tangan sakti pemetik bintang Bu Yung Ham Tampak sudah mulai kehilangan kesadarannya Tubuhnya yang ramping dan indah mulai gemetar Kulit mukanya yang putih bersih bagaikan salju kini bersemu merah Alisnya bekernyit, tampaknya ia sedang menahan penderitaan yang hebat Biji matanya yang bening mengerling ke sana kemari dengan genitnya Muka yang semu merah dihiasi senyum yang menawan Seolah-olah sedang mengharapkan sesuatu Api nasubirahi yang membakar tubuh Bu Yung Hong makin berkobar Akhirnya darah cantik itu tak mampu menguasai diri lagi Ia mulai melepaskan kain kerudung yang menutupi wajahnya Bibir yang mungil bagai delima merekah, hidung mancung, parasnya yang cantik Jelita benar-benar merupakan suatu perpaduan yang serasi Bu Yung Hong, puteri sulung Bu Yung Ham memang tak malu yang disebut sebagai gadis yang cantik Bagai bida dari muka Bu Yung Hong tampak makin merah membara Sikap angkuh dan dingin yang selalu menghiasi wajahnya kini sudah lenyap tak berbekas Yang tertinggal adalah kegenitan dan pancaran metu yang penuh dengan nasubirahi Irama seruling makin menggila, darah baju hitam itu semakin tak kuasa mengendalikan diri Akhirnya dengan langkah gemulai ia menghampiri Tian Pek Oh, oh, sayang sudah lama ku menantikan kau Oh, 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 betak apa rinduku padamu Engkau sayang tahukah kau, betapa cintaku padamu Ketik sayau, aku ingin karena dorongan nafsu berai yang membara Dengan bibir setengah merekah, metu setengah terpejam dan keluhan yang berharap Gadis itu menjatuhkan dirinya ke dalam pangkuan Tian Pek Ia rangkul pemuda itu penuh kemesraan Lalu membelai wajahnya dengan penuh kasih sayang Tian Pek merinding ketika mendadak terasa pipinya gatal-gatal geli Karena tersentuh sesuatu, perlahannya membuka mata Tau-tau seorang gadis cantik berada dalam rangkulannya Seketika jantungnya berdebar keras segulung hawa panas Memancar keluar dan pusarnya dan menerjang ke arah selangkangan Konsentrasinya menjadi goyah dan api birahi terasa membakar Tanpa disadarinya daya pertahanannya menjadi buyar Saat itulah pengaruh irama maut seruling mulai menyusup ke dalam tubuhnya Tian Pek tak dapat menguasai din lagi Lama rentang tangannya dan memeluk gadis baju hitam itu Erat-erat dari kejauhkan Leng Hang Kong Cu dapat menyaksikan semua adegan mesra itu dengan jelas Malu dan gusarnya tidak kepalang Segera ia membentak Cukup bentakan itu dilancarkan Leng Hang Kong Cu Dengan segenap tenaga dalamnya Suara menggelegar itu membuat si seruling perak Pembetut Suk Ma jadi melengek dan tanpa terasa menghentikan permainan serulingnya Di tengah bentakannya secepat kilat Leng Hang Kong Cu Lantas menerjang ke depan Tian Pek Serta Bu Yung Hong Ia tarik encingnya dari rangkulan anak muda itu Kemudian telapak tangannya Diayukan dan menghajar dada Tian Pek Duk Tian Pek tidak tahu berkelit Dadanya terhantam telak oleh pukulan Leng Hang Kong Cu itu Tian Pek tergetar dengan hebatnya Namun ia tetap duduk tidak roboh Pukulan dasyat itu bagai martil ribuan kati menghatam dadanya Isi perutian Pek Kontan bergetar Hawa murninya bergolak Dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa Seketika dianguntah darah Plok sebuah tamparan keras Tiba-tiba dilepaskan Bu Yung Hang Dan telak bersarang di tipi Leng Hang Kong Cu Dengan sempoyongan anak muda itu tergetar mundur beberapa langkah Hampir saja roboh terjengkang Lima jalur merah bekas jari menghiasi muka Leng Hang Kong Cu yang tampan Bahkan pipinya agak bengkak Darah meleleh di ujung bibirnya Memang cukup keras tamparan Bu Yung Hang itu Jangankan dipukul sebesar ini Belum pernah Leng Hang Kong Cu dimaki atau diperlakukan sekasar ini Untuk sesaat ia jadi tertegun dan terpaku diam Setelah menampar Bu Yung Hang tak lagi memandang adiknya Dengan pandangan mesra ia tatap wajah Tian Pek Bisiknya lagi dengan lembut Nol, sakitkah kau Nol, kasihan titik sayang titik Coba ku periksa lu kamu Tanda seru dengan lemah gemulai ia menghampiri anak muda itu Membuka pakaiannya dan membesut darah di ujung bibirnya Nona, pergilah dari sini Sejak kecil aku sudah terbiasa hidup menderita Luka sekecil itu takkan merengut nyawaku Kata Tian Pek sambil menyingkirkan tangan Anak darah itu Lalu bangkit berdiri dan melangkah pergi dengan sempoyongan Engkau sayang, tunggu Adik akan turut bersamamu seru Bu Yung Hang sambil mengejar Tapi Tian Pek tidak menggubrisnya Ia melangkah terus dengan sempoyongan Bu Yung Hang menjadi gelisah Dengan air matu bercucuran Ia menyusul pemuda itu Merengek kepada anak muda itu Agar membawa serta dirinya Leng Hang Kong Chu berdiri mematung dengan terkejut Bukan terkejut karena pipinya digaplok Ia heran karena encinya yang selalu dingin Ketus dan jarang bicara Ternyata mengejar dan merengek-rengek pada seorang pemuda asing Ia jadi melongo kesima hingga lupa rasa sakit di pipinya Nona Hang Nona Bu Yung Si To Subuta Kakek Botak serta sekalian jago yang ada di situ Menghalangi jalan pergi gadis itu Mereka bermaksud menarik perhatiannya Dengan menyadarkan pikirannya agar menjaga harga diri Tidak tersangka Bu Yung Hang lantas melotot gusar Dengan marah yang menghardik Hei, kalian mau apa? Enyah dari sini To Subuta maupun Kakek Botak Merupakan jago persilatan yang berkedudukan tinggi Walaupun di dalam istana keluarga Bu Yung mereka hanya sebagai tamu Namun mereka selalu dihormati dan disegani orang Sudah tentu bentakan Bu Yung Hang sangat mencengangkan mereka Sesaat mereka berdiri melongo Akhirnya Kakek Botak itu berkata dengan suara berat Nona Hang, walau kau tidak pikirkan harga diri Tapi tak kuizinkan kau berbuat senaknya Betul Nona Sambong Si To Subuta Harus kau ingat pada kedudukan ayahmu Jangan satu ah berbuat menuruti watakmu Kau mabukan diterima baik Bu Yung Hang semakin marah Ia paksa mundur kedua orang dengan gerak Ya bihuncong Kuda liar menyebab mulusuri Kemudian ia mengejar Tian Pek dan berseru Nol-nol engkoh sayang tanda seru tunggu aku titik Bahwa Bu Yung Hang dapat menyerang mereka Hal ini sama sekali di luar dugaan si To Subuta dan si Kakek Botak Kontan mereka terdesak mundur dua langkah Merah padam wajah kedua orang itu Sekali berkelebat jalan Bu Yung Hang kembali teradang Darah baju hitam itu menangis seperti anak kecil Serunya jangan urusi diriku Kau membiarkan aku pergi Biarkan aku pergi sambil berteriak dan menangis Tiba-tiba pakaian sendiri dirobek dan dilempaskan dari tubuhnya Cepat gerak tangan gadis itu Dalam waktu singkat pakaian sutra hitam Sudah hancur berkeping-keping dan bertabaran Ia jadi bugil Seluruh anggota tubuhnya terpampang jelas Kakek Botak itu kaget dan kelabahkan Cepat ia menyurut mundur Walau pengalamannya luas dan banyak kejadian besar yang pernah dihadapinya Tapi selama hidup belum pernah mengalami kejadian seperti sekarang ini Meski sepasang metal, to subuta Pendengarannya sungguh tajam sekali Sekalipun semua kejadian tak dapat diikuti dengan metal Namun tolinga bisa mengikuti peristiwa itu dengan jelas Ia pun terkesiap dan menyurut mundur ke belakang Biji matanya yang putih mendelik Melongo dan untuk sesaat tidak mampu berbicara Lebih-lebih lenghang kongcu yang angkuh Saking gusarnya ia pun kelabakan Mukanya pucat dan bergumam sendiri Entah apa yang digerutunya Sekalipun Bu Yung Hang adalah kakak kandungnya Ia tak berani mencegah karena nona itu Dalam keadaan bugil, anak muda itu hanya bisa berkeok-keok dan gelisah setengah mati Mendengar ribut-ribut itu Tian Pek berpaling Ketika dilihat tubuh anak darah itu yang telanjang bulat mulus itu Ia tertegun dan berdiri terkesima Jangan halangi aku, jangan urusi diriku Aku mencintai dia, jerit Bu Yung Hang seperti orang gila Setelah pakaiannya dirobek nefah hancur dan telanjang Ia masih belum puas Ia mewali mencabuti tusuk kundainya, gelangnya, anting-anting dan semua perhiasan yang menempel di tubuhnya Itu dibuang ke tanah Dalam waktu singkat ia berada dalam keadaan polos Kembali ke asliannya yang murni, rambutnya yang hitam gomilok terurai Sambil merentangkan tangannya ia menubruk ke dalam pangkuan Tian Pek Pikiran aneh terlintas dalam pikiran anak muda itu Ia tidak menaruh prasangka jelek atas tubuh Bu Yung Hang yang telanjang Tiada nafsu birahi yang menguasai pikirannya Ia malahan merasa manusia lebih wajar dalam keadaan bugil Sebab tanpa dibebani belenggu apapun Semua terbuka dan bebas, suci dan murni Pikiran itu mendorongnya untuk mencabik-cabik pakaian sendiri Tapi sebelum celana yang terakhir sempat dilepaskan Bu Yung Hang telah berada di depannya Memandang tubuh Tian Pek yang kekar dan berotot Sekilas cahaya aneh terpancar pada mata Bu Yung Hang Ia mengeluarkan suara keluhan gembira dan kepuasan Tian Pek juga sudah berada dalam keadaan telanjang Kecuali sebuah celana dalam yang masih menutupi bagian vitalnya Sesudah berhadapan Bu Yung Hang lantas menubruk ke dalam pelukan pemuda itu Ia merangkul tubuhnya Ia berpekik gembira dan berlompatan seperti anak kecil Menari-nari seperti orang gila lah benar kalap Sudah gila karena kebebasannya belum pernah Ia rasakan kegembiraan seperti ini Kebebasan yang tak terbatas Kebahagiaan yang tanpa belenggu apapun Leng Hang Kong Chu, Chi Yang Supeng, Si Tosu Buta maupun Kakek Bota Sama-sama berdiri melongo Apa yang mereka lihat sungguh sukar dipercaya dan tidak pernah dibayangkan mereka Keenam pria kekari yang tertutup jalan darahnya Walaupun tubuh mereka tak bisa bergerak Namun mat mereka tidak buta Mereka pun tercengang menyaksikan kejadian yang luar biasa ini Di antara sekian banyak orang Chi Yang Supeng yang paling sedih Sama sekali tak terduga olehnya bahwa permainan seruling mautnya bisa menimbulkan peristiwa seperti ini Semula Tian Pro juga sudah timbul rasa kegembiraan dan kebebasan seperti apa yang diperlihatkan Bu Yung Hang Ketika pakaiannya juga dirobek hingga akhirnya tinggal celana dalam saja Tiba-tiba tangannya menyentuh dua macam benda Kedua benda itu tidak dibuangnya Sebaliknya malah membuat anak muda itu segera tersadar kembali kepada realita kehidupan ini Benda itu adalah kitab pusaka Sokut Siowhun Tianhut Itkip Disinilah tumpahan semua harapannya Ia masih ingat ucapan Paman Lui L.I. Musilat tingkat tertinggi ini akan membuka masa depanmu Yang cemerlang akan menuntun kau menuju kehidupan yang lebih bahagia Menuntut balas bagi kematian ayahmu Karena itu kitab ini tak dapat dibuang dengan begitu saja Benda kedua adalah kantung kecil yang diterima dari mendiang ayahnya Dari situlah dia akan melacak jejak pembunuh ayahnya Dua benda inilah yang menyadarkan kembali anak muda itu dari alam hayalnya Sekalipun Bu Yung Hang yang bugil dan cantik masih merangkul tubuhnya Mencium tubuhnya dengan hangat Ia tak peduli yang terpikir kini cuma melepaskan diri dari godaan orang-orang itu Untuk memperdalam ilmu dan mencari pembunuh ayahnya dan membalas dendam Dengusan seorang tiba berkumandang memecah kesunyian Menyusul serentetan teguran ketus menggema, hektometer Manusia-sia yang tak berperguna Cepat serat dia dari situ, bikin malu saja anak hang Kenapa kau? Anak hang, kenapa kau jerit seorang perempuan dengan suara melengking? Suara langkah orang banyak hiruk-hirkuk berkumandang dari kejauhan Terperanjat dan tersadar, ia menengadah Dilihatnya belasan orang telah muncul di depannya seorang lelaki tinggi kekar Bermuka merah, berusia lima puluhan dan berdandan perlente berjalan paling depan Orang itu memakai baju yang gemerlapan, matanya besar dan mulutnya lebar Siapapun yang memandangnya pasti akan terkesima oleh wibawanya yang besar Nyonya cantik yang telah beberapa kali ditemuinya juga berada di samping pria kekar itu Tiga puluhan orang lain menyusul di belakang Rata-rata mereka bertubuh tegap Rupanya sekawanan jago persilatan yang berilmu tinggi Dari dandanannya yang Agung Tian Pek menduga orang ini tentu adalah loya yang pernah disebut-sebut sebagai suaminya cantik itu Wajah periap perlente itu tampak sangat marah Sedang si nyonya tercengang bercampur keheranan Ketika mereka tiba di situ Leng Hong Kong Chu dan lain-lain sama kebat kebit dan menahan nafas Empat orang dayang baju hijau segera menghampiri Bu Yung Hong Mereka melepaskan baju luar masing-masing untuk menutupi tubuhnya yang telanjang Lalu mereka hendak mengiring pulang si nona Aku tak mau titik aku tak mau pergi jerit Bu Yung Hong dengan kalap Tapi keempat dayang itu terus mengiringnya pergi dari situ Walau kesadarannya belum pulih Agaknya Bu Yung Hong tek berani membantah perintah ayahnya Sementara Bu Yung Hong digiring pergi Satu ingatan berkelebat dalam menaktian Pek Ia susupkan kitab dalam kantong kecil itu ke dalam celananya Celana dalamnya sangat ketat sehingga benda-benda tak mungkin terjatuh Berikan pakaian kepadanya Suruh dia ikut padaku kembali lelaki agung tadi memerintah Seorang pria bergolok segera melepaskan mantelnya dan dilemparkan ke arah Tian Pek Mantel itu terbuat dari sutra hitam lemas Namun sewaktu meluncur ke arah Tian Pek Ternyata berubah menjadi kaku bagaikan Toya diiringi desing angin langsung menerjang dada anak muda itu Agaknya pria bersenjata itu hendak pamer kekuatannya Dan kalau bisa membunuh anak muda itu sekalian Tian Pek tersenyum Dia salurkan hawa murninya pada jari tangan Sekali remas dan sekali menyendal Seketika tenaga dalam musuh itu dipunahkan Malahan mantel hitam itu lantas dikenakan di badannya Demonstrasi kepandaian ini sebenarnya sangat mengagumkan Akan tetapi pria agung itu tak memandang barang sekejap pun Ia segera putar badan dan berlalu Agaknya lelaki itu yakin kalau Tian Pek tak berani membangkang perintahnya Dan tentu turut pergi bersama dia Titik sikap angkul lelaki tersebut menimbulkan antipati dalam hati kecil Tian Pek Namun dilihatnya kawanan jago yang hadir di situ sedang melotot gusar padanya Tian Pek menyadari kepandainya masih bukan tandingan lawan-lawan itu Dilihatnya juga nyonya cantik itu sedang memandang kepadanya Dengan sorot metak penuh kasih sayang Pikirnya, ah, kenapa ku urusi orang-orang ini peduli amat apa yang kalian lakukan kepadaku Biarlah ku ikuti kemana pergi kalian Tapi pada saat dia mulai melangkah Ia merasa seperti tawanan yang sedang didiring ke tiang gantung Hatinya berontak Pikirnya di dalam hati Tian Pek Dimana keberanianmu apa kau mandah digebuk dan disiksa orang tanpa melawan? Apakah kau hendak menyerah sebagai seorang pengecut Walau hatinya panas dan ingin berontak Namun anak muda itu sadar kekuatan lawan Sudah pasti ilmu silatnya bukan tandingan orang Ia tak ingin mati konyol Apalagi ia harus menunaikan tugas lain yang lebih penting Karena itulah Tian Pek menahan diri Diam-diam dia ambil keputusan Bila mana tidak terpaksa Ia tak ingin mengorbankan jiwanya dengan sia-sia Meskipun malu dan menyesal dalam hati Tian Pek tetap membungkam Ia meneruskan langkahnya dengan kepala tertunduk Ia iihat mantel hitam yang dikenakannya terbuat dari bahan sutra yang halus Di dada sebelah kiri bersulamkan seekor macan tutul yang indah dan garang Selama ini ia memang mengherankan asal lusul sinyonya cantik Bu Yung Hang dan Leng Hang Kong Cu Tapi sekarang Lambang macan tutul di dada kiri mantel hitam ini Telah mengingatkan Ia akan suatu nama yang cemerlang di kolong langit Pak Cusan Ceng pikir Tian Pek Kalau tebakan kutak keliru Orang tua yang berbaju perlente itu Pastilah ketua perkampungan harimau tutul Pak Cusan Ceng Yang berjuluk Tisen Jiu, Tangan Sakti Pemetik Bintang Bu Yung Hang Berpikir demikian Ia segera menengadah ke depan Ia ingin tahu keistimewaan apakah yang dimiliki Tisen Jiu Bu Yung Hang Dan keampuhan apakah yang dimiliki jago kosan itu Sehingga disegani jago-jago dari kalangan putih maupun golongan hitam Pria agung itu berjalan di depan Tiga puluhan orang jago perselatan mengikut di belakangnya Di antara mereka termasuk pula Leng Hang Kong Chu To Subuta Kakek Bot Pak Gin Xiao To Hun Serta enam orang kekari yang saling bacok-membacok tadi Sementara itu jenazah Tan Ching Serta Tan Ping telah diangkut pergi dari situ Terhadap kematian anak buahnya Pria Perlente itu sama sekali tidak menegur atau bertanya Seakan-akan kematian hanyalah suatu kejadian yang biasa di situ Di antara deretan orang yang begitu banyak Tian Pek Hanya sempat menyaksikan bayangan tunggungnya dari kejauhan Ia lihat pakaian Perlente yang bukan sutra dan bukan satin Yang dikenakan orang itu gemerlapan ketika tersorot cahaya seng surya Satu ingatan berkelebat dalam menak Tian Pek Ia merasa bahan pakaian yang dikenakan orang ini sangat istimewa Di antara puluhan orang yang membuntuti di belakangnya Banyak pula yang mengenakan pakaian Perlente Bahkan para centeng dan dayang pun mengenakan pakaian dari bahan nomor satu di pasaran Tapi kalau dibandingkan dengan bahan pakaian yang dikenakan orang tua itu Nyata benar perbedaannya Tian Pek segera teringat pada cabikan kain yang ada di kantong kecil peninggalan ayahnya Hah! Bukan kap bahan pakaian yang dia kenakan itu persis sama seperti cabikan kain itu? Penemuan yang sama sekali di luar dugaan ini menggetar hati Tian Pek Seperti tersambar geledek Hampir saja ia tak mampu mengendalikan diri Darah panas bergolak dalam dadanya Hampir saja ia menerjang maju untuk mengadu jiwa Tapi sedapatnya ia berusaha untuk menguasai diri Ia mengertak gigi dan menahan emosi Pikirnya, mungkin bangsa tua inilah pembunuh ayahku Tapi ia lantas berpikir lebih jauh Sebelum menghembuskan napasnya yang terakhir Ayah menyerahkan kantong kecil itu kepadaku Isi kantong itu adalah secombot rambut, seutas serat, sebiji got ribaja, sebiji kancing tembaga, sebiji metuang tembaga dan secabik kain sutera yang jelas berasal dari robekan pakaian Walaupun aku tak tahu apa arti dari benda Benda tersebut, yang pasti bahan pakaian itu persis bahan pakaian yang dikenakan keparat tadi sekalipun dia bukan pembunuh ayahku Paling sedikit dari dialah akan ku dapatkan titik terang yang bisa ku gunakan untuk melakukan penyelidikan Dengan pikiran yang kalut Tian Pek melelanjutkan perjalanannya Entah sudah berapa jauh mereka berjalan, entah berapa banyak pintu mereka lewati Akhirnya tanpa ditanyai atau diperiksa anak muda itu terus dijebloskan ke dalam sebuah penjara batu yang sangat kuat Tian Pek merasa khawatir dan tak tenang ketika dijebloskan ke dalam penjara Sebab ia tak tahu apa yang hendak diperbuat buyung hem atas dirinya Tapi setelah dipikir lebih jauh, ia pun dapat berlega hati untuk sementara ia harus bersabar Dia menggunakan kesempatan yang baik itu untuk berlatih tekun serta memperdalam ilmu yang dipelajarinya dari kitab pusaka Sokut Siau Hun Tian Hut It Kip Mula-mula karena Tian Pek ingin cepat menguasi ilmu sakti Ia berlatih dengan amat tekun, setiap kesempatan ia gunakan untuk memperdalam ilmunya Di siang hari ia membuka kitab itu Tapi lukisan percenipuan bugil yang merangsang napsu lantas mengobarkan perasaannya Mcebuat pemuda itu tak mampu memusatkan perhatian untuk berlatih Apalagi ia telah lihat keindahan tubuh buyung hang yang telanjang Seringkali dia jadi melamun dan menghayalkan hal-hal yang bukan-bukan Membuat jantungnya berdebar dan napsu berahi berkobar Tapi kemudian Tian Pek sadar mendadakan kesalahannya itu Ia tabu kalau kira begini berlanjut terus Akhirnya dia akan mengalami kesesatan dalam ilmu yang dilatihnya dan mungkin sekali akan cacat selamanya Maka pemuda itu lantas kembali ke sistem lama seperti yang dilakukannya di gua itu Ia meraba isi kitab tersebut dengan metel, terpejam Untung care ini sudah terbiasa baginya Maka tiada banyak kesulitan yang ditemui Dengan begitu maka pemuda itu tenggelam kembali dalam kesibukannya untuk melatih ilmu Ia lupa waktu, lupa makan bahkan lupa kalau dirinya sedang disekap dalam sebuah penjara Setelah menjebloskan Tian Pek ke dalam penjara Ti Seng Jiu Bu Yung Ham tak pernah memikirkan lagi pemuda yang tiada artinya itu Lain halnya dengan peristiwa yang memalukan bagi keluarganya itu Ia jadi marah oleh perbuatan putrinya Ia menganggap kejadian itu menodai nama baik keluarganya Merusak kehormatannya selaku pemimpin dunia perselatan di lima provinsi utara Bersama dengan istrinya, mereka sekat Bu Yung Ham di sebuah ruang rahasia Ia paksa putrinya mengaku, sebab apa ia melakukan perbuatan yang memalukan itu? Tapi Bu Yung Ham cuma menangis, sama sekali ia tidak menjawab pertanyaan ayahnya Bu Yung Ham semakin gusar, akhirnya ia mengebrak meja hingga meja itu hancur berkeping-keping Kemudian ia cabut keluar sebilah pedang pendek Kau telah memalukan nama keluarga, kau menodai namaku Lebih baik kau mampus saja daripada membuat malu teriaknya sambil melemparkan pedang itu ke depan kaki putrinya Kemudian ia banting daun pintu dan tinggal pergi Air matu jatuh berderai membasai seluruh wajah Bu Yung Ham Tanpa berkata diambilnya pedang pendek itu terus menggorok leher sendiri Untung sinyonya cantik itu bertindak cepat, ia rampas pedang itu dan memeluk putrinya erat-erat Anak Hang, jangan nekat, jangan bunuh diri rata pseng ibu dengan air matu bercucuran Kemarahan ayahmu hanya berlangsung sebentar saja nanti ia akan baik lagi Oh, ibu selu Bu Yung Ham sambil memeluk ibunya dan menangis sedih XXXX dengan penuh kemarahan Nanti semjiyub Bu Yung Ham menuju ke ruang dalam sebelah timur, dia hendak mengumbar kegusarannya pada Bu Yung Seng Yap Ketika seorang kacung agak lambat membukakan pintu, dengan marah Bu Yung Ham menendangnya hingga daun pintu menjelat dan wancur Cepat si kacung melongo keluar, dia ingin tahu apa yang terjadi, apalacur sebuah pukulan mendadak bersarang di batok kepalanya Tak sempat menjerit kacung itu roboh binasa dengan kepala pecah betapa kaget dan takutnya kawanan pelayan dan daya yang lainnya menyaksikan kejadian itu Dengan ketakutan mereka bersembunyi di ujung ruangan, jangankan bicara, bernapas keras-keras pun tak berani Kebetulan Leng Hang Kong Chu tak ada di kamar, kemarahan Ti Seng Jiu makin menjadi, karena tiada sasaran pelampias hawa amarahnya Dengan kalap dia hancurkan barang antik yang berjajar di dalam kamar Dalam waktu singkat suara hirup pikuk memecahkan kesunyian, semua benda hancur berkeping-keping, ruangan jadi kacau balau Para pelayan semakin ketakutan, diam-diam mereka mencengeluh dan serba salah, mau melarang perbuatan tuan besar mereka jelas tak berani Kalau tidak melarang, padahal barang-barang antik itu adalah barang kesayangan Kong Chu mereka Dengan perangai Kong Chu mereka yang lebih berangasan dan tak kenal perasaan pasti akan marah besar kepada para pelayan itu Sekakipun diberi penjelasan belum tentu dia mau terima Bisa dibayangkan betapa takut dan ngerinya kawanan pelayan yang bertugas di kamar tidur lenghang Kong Chu Mereka mengkeret dengan tubuh megigil, muka pucat dan mulut tetap membungkam Kong Chu pergi kemana hardik Bu Yung Ceng Chu sambil melangkah keluar Para pelayan ketakutan setengah mati, tak seorang pun berani menjawab Kalian bisu semua? Kenapa tidak jawab pertanyaanku kembali Bu Yung Ceng Chu membentak Jangankan sedang marah-marah, pada hari-hari biasa pun para anggota keluarga Bu Yung tak ada yang berani membangkang perintah Bu Yung Ceng Chu dan sangat takut padanya Mereka memandang majikannya bagaikan malaikat dari hayangan Kong Chu ya berada di ruang depan, akhirnya seorang babu cilik berusia belasan tahunan memberanikan diri untuk menjawab Bu Yung Ceng Chu mendengus terus berlalu dari situ Setelah bafangan tubuhnya lenyap dari pandangan, kawanan pelayan itu baru menghembuskan napas lega Mereka merasa seolah-olah nyawanya baru lolos dari pintu neraka Ketika Ti Seng Jiu Bu Yung Hem tinggalkan kamar putranya menuju ke ruang depan dengan uring-uringan Hari sudah gelap, cahaya lampu terpancar dari setiap rumah perkampungan Pak Chu San Ceng Setiap halaman, setiap tikungan atau persimpangan jalan Para peronda dan penjaga sama memberi hormat kepada Seng Ceng Chu Ti Seng Jiu tidak mengacuhkan mereka Dengan langkah lebar ia lanjutkan perjalanannya menuju ke depan Ketika melewati taman yang luas dengan pepohonan yang lebat Tiba-tiba tiga sosok bayangan hitam secepat kilat berkelebat lewat Siapa itu bentak Ti Seng Jiu dengan curiga Meskipun cuaca telah gelap Namun dengan ketajaman macu Bu Yung Hem ia sempat menangkap berkelebatnya bayangan orang Angin mendesir, ketiga orang pejalan malam berkedok hitam itu melayang ke depan Ti Seng Jiu dengan pedang terhunus Bu Yung Hem melengah heran, sama sekali tak diduganya ada Ya Heng Jin, orang yang berjalan malam, yang berhasil menyusup ke dalam perkampungan Pak Tsu Seng Ceng yang angker dan dijaga ketat itu Sungguh besar amat nyali orang-orang ini Apa mereka tak tahu siapakah aku pikir Bu Yung Hem? Semula dia mengira ketiga bayangan orang itu adalah jagoan dari perkampungan sendiri Setelah mereka muncul dengan senjata terhunus, barulah ia merasa tercengang bercampur kaget Ia pun heran dari mana mereka bisa masuk ke dalam perkampungannya tanpa dipergoki oleh para penjaganya Sahabat dari mana kembali Bu Yung Hem menegur Ada urusan apa malam-malam berkunjung ke Pak Tsu Seng Ceng Bu Yung Hem memang tak malu sebagai seorang jago kawakan yang punya nama besar di dunia persilatan Walau berada dalam keadaan gusar, ia tak mau kehilangan pamarnya sebagai seorang tokoh terhormat di hadapan kawan persilatan Siapa lagi? Kalau sudah berkunjung ke perkampunganmu, tentu saja adalah sahabat baik jawab ya Heng Jin yang berdiri di tengah dengan lantang Berbareng dengan ucapan tersebut, dua orang berkerudung hitam yang berada di sisinya segera melancarkan tusukan kilat maha dasyat ke kiri kanan tubuh Tsu Seng Jiu Sungguh lihai ilmu silat kedua orang tamu tak diundang ini, terutama sekali kerja sama mereka yang rapat Dari gaya serangan mereka ini jelas mereka berasal dari Butong Pai Bu Yung Hem tetap tenang Ia menunggu ujung pedang lawan hampir mengenai tubuhnya mendadak Ia mendengus, dua jari tangan kirinya menyelentik pada batang pedang lawan Tering Tering di tengah dentingannya ring, kedua pedang lawan tergetar hingga terpental beberapa senti ke samping Kedua orang berkerudung itu merasakan telapak tangan jadi kesemutan, hampir saja pedang terlepas dari tangannya Menyadari keadaan tidak memuntungkan, segera mereka hendak tarik kembali senjatanya dan berganti serangan Tapi Tisen Jiu bertindak lebih cepat, setelah menyingkirkan ancaman tadi, telapak tangan kanannya berputar setengah lingkaran Kemudian diiringi deru angin kuat ia menghantam ke depan Segulung angin pukulan yang maha dasyat langsung menekan dada kedua orang berkerudung itu, untuk menghindar sudah tak mungkin lagi Duk benturan dasyat bersarang telak di dada mereka Bagaikan digodam, kedua orang berkerudung itu mencelat sejauh beberapa tombak, muntah darah dan binasa Melihat rekannya mampus, orang ketiga menjadi panik, segera ia hendak angkat langkah seribu Namun sudah terlambat, baru saja dia bergerak, tahu-tahu pergelangan tangan kirinya sudah dipencek oleh Tisen Jiu Dalam keadaan panik, pedang orang itu berputar lalu membabat lengan Tisen Jiu Maksudnya hendak paksa lawan melepaskan cekalannya Tisen Jiu mendengus Bentaknya, robohlah kau jalan darah senggi hiat di pinggang orang itu mendadak jadi kesemutan Tak bisa dicegah lagi pedangnya terlepas dari genggaman dan tubuhnya terjungkal ke tanah Tisen Jiu memang tidak malu menjadi pemimpin dunia persilatan untuk lima provinsi di utara sungai Hanya sekali gebrak saja tiga orang ya hengjin yang rata-rata berilmu tinggi itu telah dibikin keok semua Dua mati satu teitawan Suara bentakan serta bentrokan senjata yang hiruk pikuk dengan cepat mengejutkan para peronda di sekitar tempat itu Enam tujuh orang berpakaian ringkas berlari datang Demi mengetahui cengcu mereka telah turun tangan sendiri membereskan tamu-tamu yang tak diundang ini Mereka jadi ketakutan hingga muka berubah menjadi pucat seperti mayat Sementara itu Tisen Jiu telah menarik kain kerudung hitam yang menutup ti wajah ya hengjin tadi Ternyata orang itu masih muda, baru berusia likuran dan sama sekali tak dikenal Ia mendengus, sebelum menegur tiba-tiba ia lihat gambar binat tangkilin yang tersulam di kerah baju pemuda itu Air mukanya berubah seketika, segera tegurnya, lambang Hoan Hui Apakah kawanak buah Hoan Hui belum lagi pemuda itu menjawab Buyung cengcu telah membanting tubuh orang ke depan para penjaga yang berdiri melengong di samping Ikat dia perintahnya Sambil berseru segera ia melayang pergi Kiranya lapat-lapat terdengar suara bentrokan senjata yang ramai di halaman depan Itu menandakan tak sedikit jumlah musuh yang menyatroni perkampungannya dengan hati kebat-kebit Karena takut, beberapa orang kekarta disegera meringkus pemuda itu erat-erat Kemudian menjebloskannya ke dalam penjara Waktu itu Tian Pek, yang berada dalam penjara sedang berlatih ilmu saktinya Menurut catatan dalam kitab Sokut Siowhun Tian Pek, ia merasa sekujur tubuhnya amat segar Pikiran jadi terang dan hawa murninya beredar Tiba-tiba terdengar pintu besi dibuka orang dan Belak sesosok tubuh manusia dilempar ke dalam penjara Tian Pek, yang berada di tempat gelap Ternyata dapat menyaksikan semua itu dengan jelas Ah, aku bisa melihat di tengah kegelapan Seru pemuda itu di dalam hati dengan kegirangan Kiranya hampir saja Tian Pek mengalami celaka Sewaktu ia sedang melawan pengaruh irama maut imos Yaung Hoat dari Chiang Su Pengkarna mendadak tubuhnya di rangkul Bu Yung Hong Untung perbuatan Bu Yung Hong yang mesra dan hangat itu Telah membangkitkan amarah Leng Hong Kong Cu Sehingga menghadiahkan pukulan dasyat kedadanya Pukulan itu bukan saja tidak menyebabkan Tian Pek terluka Sebaliknya malahan urat nadinya yang tersumbat jadi tergetar Dan beredar kembali dengan lancar Darah yang menyumbat dada pun bisa dimuntahkan keluar Yang lebih menguntungkan lagi Ternyata akibat guncangan keras yang sama sekali tak terduga itu Urat penting jintok dalam perutnya jadi tertembus Padahal kedua buah urat penting itu paling sukar ditembusi Bagi sebagian besar orang yang belajar Leng Hong Kong Begitulah karena bencana Tian Pek malahan mendapat rejeki Dalam suatu penderitaan yang paling hebat Akhirnya kedua nadi penting itu tertembus Sampai detik itu Tian Pek sendiri tak tahu Kalau kedua urat pentingnya sudah tertembus Dan untuk mencapai tarafil musilat yang lebih tinggi Bukan suatu masalah yang sulit lagi baginya Walau begitu semua itu hanya dapat dikatakan sebagai suatu kebetulan saja Andai kata urat nadi di tubuhnya terhantam oleh Leng Hong Kong Chu Namun ia tidak bergerak lagi atau tetap duduk Tubuhnya miscafa akan jadi lumpuh dan selanjutnya tak mampu bergerak Kebetulan buyung Cheng Chu tiba pula tepat pada waktunya Dan membawa dia ke perkampengan Perjalanan yang cukup jauh itu membuat seluruh otot tubuhnya bergerak dengan lancar Kalau hanya sampai di situ saja kejadiannya Tian Pek belum dapat dikatakan lolos dari ancaman lumpuh dan lemah badan Sebab setelah urat nadi dalam tubuhnya lancar kembali Maka seseorang masih membutuhkan waktu beristirahat dan mengatur kembali pernapasannya Dasar nasib Tian Pek memang lagi mujur Setibanya dalam perkampungan ternyata buyung Cheng Chu lantas menjebloskan dia ke dalam penjara Dengan begitu tersedialah waktu yang cukup baginya untuk istirahat dan atur pernapasan Berbicara sesungguhnya Kejadian yang sangat kebetulan itu memang sukar terjadi secara beruntun Tapi rupanya Tian memang menghendaki Tian Pek tetap hidup di dunia dan tumbuh menjadi seorang tokoh luar biasa dalam dunia persilatan Bukan saja kejadian-kejadian yang kebetulan itu telah dialaminya secara beruntun Bahkan kekuatan dalam tubuhnya Tian Lama Tian bertambah tangguh Kim Tian Pek tidak saja dapat melihat sesuatu di tempat gelap Bahkan tenaga dalamnya sudah bertambah lipat ganda Cuma hal ini tidak disadarinya Bila mana diketahuinya kelak Mungkin saat itu dia sudah tiada tandingannya di dunia ini Mula-mula Tian Pek tidak percaya pada matanya sendiri Dia matinya cuaca di luar terali besi Ketika dilihatnya udara sudah gelap dan bintang bertaburan di angkasa Ia gigit jari sendiri dan terasa sakit Ia baru yakin bukan sedang mimpi Dengan kegirangan segera dia matinya tawan senasib yang baru dijebloskan ke dalam penjara ini Orang ini mengenakan pakaian malam yang ringkas Tubuhnya diringkus oleh tali yang sangat kuat Mukanya bersih dan tampan Bibirnya merah dan giginya rata putih Sungguh wajah yang cakep Entah kenapa Tian Pek merasakan sesuatu keanahan ketika memandang orang itu Ia merasa ada jodoh dengan orang dan timbul perasaan karib yang sukar dijelaskan Tanpa terasa ia bersenyum padanya Tapi orang itu malah menengadah memandang langit-langit penjara Jangankan membalas senyumnya Menggubris pun tidak Semula Tian Pek tertegun Kemudian ia tahu sebabmu sebabnya Pikirnya, sekarang sudah malam dan gelap Dalam penjara tiada penerangan Aku dapat melihat dia Tapi orang mungkin tidak tahu akan diriku Berpikir demikian Ia lantas menegur Saudara, kenapa kau dijebloskan ke dalam penjara siapa di situ? Siapa kau dengan terperanjat dan bingung Orang itu menengadah dan memandang ke sana kemari Aku bernama Tian Pek Boleh ku tahu namamu orang itu berpikir sejenak Ia merasa di dunia persilatan Tidak ada orang yang bernama Tian Pek Tampaknya ia merasa lega Setelah menghela nafas Orang itu menjawab Ai, aku sudah menjadi tawanan orang Apa gunanya menyebut nama sahabat? Bicara terus terang Kita sudah terjeblos di kubangan naga dan sarang harimau Yang bisa kita lakukan hanya menunggu tibanya kematian Apa gunanya saling memperkenalkan diri Habis berkata ia kembali menghela nafas panjang Tian Pek tersenyum Katanya, mati atau hidup sudah diatur oleh yang maha kuasa Apa yang perlu kita sedihkan? Kita dilahirkan dengan gembira Kenapa mesti mati dengan sedih? Asal semua perbuatan dan tindak tanduk kita tak melanggar hati Nuraci sendiri Sekalipun ujung golok mengancam di depan mata juga tidak perlu takut Selain itu, kita kan masih dapat berusaha untuk hidup dengan kecerdasan serta kekuatan kita sendiri Kalau akhirnya kematian tak dapat dihindari Sedikitnya hati akan sedikit terhibur Bila sebelum mati bisa bersahabat Lebih dulu mendengar urayan Tian Pek Yang panjang lebar ini Pemuda itu merasa teman baru ini mempunyai pengetahuan yang tinggi Maka rasa murung dan kesalnya yang mengganjal dalam hati banyak berkurang Segera ia menjawab Terima kasih atas petunjukmu Aku bernama Hoan Soh Sebelum kata lain diucapkan Tiba-tiba pemuda itu teringat urusan rahasia pribadinya Seketika tutup mulut dan tidak menyambung Tian Pek mengira pemuda itu bernama Hoan Soh Tanpa pikir ia berkata Oh, rupanya saudara Hoan Soh Tunggu sebentar Akanku lepaskan tali pengikat tubuhmu Seraya berkata ia hampiri Hoan Soh Dan melepaskan tali yang meringkus tubuh orang itu Agaknya orang itu tak menyangka Kalau Tian Pek akan menyentuh tubuhnya Ingin menghindar Pek pun sudah tak keburu Muka orang itu jadi merah Teringat selama hidupnya yang senantiasa tinggi hati dan angkuh Tak tersangka sekarang diperlakukan sekehendak orang tanpa bisa melawan Hatinya sakit seperti di aris-aris Air mata pun lantas bercucuran Tentu Tian Pek tak tahu perasaan orang Selesai melepaskan tali pengikat Ketika dilihatnya orang malah mengucurkan air mata Ia lantas menghiburnya Hoan Heng, kenapa kau kesal hanya karena terikat sedikit saja Tuju anggaplah kejadian ini sebagai pengalaman Kemudian ia pun menceritakan pengalaman sendiri Tentang penderitaannya Serta penghinaan yang pernah dialaminya selama ini Mendengar ceritanya Hoan Soh sangat terharu Ia pun berterima kasih atas simpati O Rauk Tanpa terasa timbul kesan baiknya terhadap diri Tian Pek Setelah tali belenggunya terlepas Ternyata Hoan Soh belum juga mampu bergerak Tian Pek baru tahu kalau jalan darahnya tertutup Ia hendak mengurut hiatu yang tertutup itu Namun bagaimanapun juga Hoan Soh menolak bantuan tersebut Meski merasa heran apalagi dilihatnya air muka pemuda itu berubah menjadi merah Tapi Tian Pek adalah pemuda yang masih polos dan bersih Tak pernah terpikir olehnya akan hal-hal lain Karena bantuannya selalu ditolak Akhirnya ia gunakan lenggung hut hiat Membebaskan jalan darah dengan kebutan dari jauh Untuk membebaskan jalan darah Hoan Soh yang tertutup Kepandaian sakti ini baru berhasil dipelajari oleh Tian Pek Dari kitab pusaka Sokut Xiaohun Tian Hut It Kip Ia hanya melakukan gerakan seperti apa yang tercatat dalam kitab itu Ia tak menyangka kalau kepandaian tersebut mempunyai daya guna sehebat ini Diam-diam Hoan Soh terperanjat Ia tak menyangka dalam penjara ini terdapat seorang jago persilatan yang berilmu silat tinggi Pada saat itu, tiba-tiba cahaya api berkilau di luar jendela Menyusul terdengar suara bentakan serta suara bentrokan senjata yang ramai berkumandang semakin dekat Mereka tertegun, belum lagi sempat berpikir, terdengar suara benda berat jatuh ke lantai di luar penjara Agaknya ada orang roboh tertutup Menyusul mana pintu penjara dibuka orang dan sesosok bayangan muncul di depan pintu Cepat lari orang itu berseru Sekilas pandang Tian Pek mengenali orang sebagai Paman Lui yang berambut awut-awutan Sebelum pemuda itu sempat berbicara, Paman Lui telah lari kembali ke sana Tanpa pikir Tian Pek tarik tangan Hoan Soh dan lari keluar penjara Heo kabur serunya dengan cepat mereka kabur keluar penjara Sementara cahaya api telah menjilat-jilat ruang seram di sekitar penjara Sinar golok dan bayangan pedang berkelebat di udara Puluhan orang sedang terlibat dalam pertarungan yang sengit di sana Suara bentrokan senjata, bentakan menggelegar memecahkan kesunya om alam Pertarungan berlangsung dengan sengitnya Korban sudah banyak yang berjatuhan Suara rintihan dan jerit kesakitan berkumandang silih berganti Kutungan badan dan ceceran darah membuat suasana amat mengerikan Tian Pek celingukan ke sana kemari berusaha mencari jejak Paman Lui Namun tak nampak lagi bayangan orang tua itu Ho An Soh sendiri kelihatan gelisah Sebab ia lihat orang dari pihaknya sudah banyak jatuh korban Sambil bertempur sembari mundur Tampaknya keadaan mereka sudah payah sekali Sebaliknya orang-orang Pak Cusan Cheng Makin lama semakin gagah berani Terutama seorang Tosu Buta Ilmu pukulannya sangat dahsyat dan sukar dilawan Ho An Soh tak kenal siapa Tosu Buta itu Dilihatnya Tosu itu dikerubut tiga orang Yaitu kedua saudara Kim dari penggusan serta kakak keduanya Tui Hang Tiam, pedang pengejar angin, Ho An Kiat Namun Tosu Buta itu masih dapat bertempur dengan gagah berani Pedang ketiga orang ternyata tak mampu mendekati si Tosu Buta Sebaliknya mereka malah tercecar oleh pukulan si Tosu yang dasyat Suatu ketika, tiba-tiba Tui Hang Tiam Ho An Kiat mengeluarkan jurus serangan yang ampuh Ki Hang Can Cheng Chu, angin puyuh menyapu rumput kering Sekaligus ya menusuk tiga hiat cu yaitu Sam Kiat, Hang Wan serta Sintong di punggung Tosu Buta itu Pada waktu itu si Tosu Buta sedang mencengkeram muka loto A keluarga Kim dengan jarinya yang terpentang lebar Sedang tabasan telapak tangan kanannya memacoh Kim Lo Ji Kedua saudara keluarga Kim itu segera merasakan daya tekanan yang mahadasyat menyerang tubuh mereka Dalam keadaan demikian, Uwatuk menghindar sudah tak sempat lagi Tampaknya mereka segera akan roboh di tangan Tosu Buta itu Untung serangan Tui Hang Kiam tiba tepat pada saat yang gawat itu Ujung pedang secepat kilat mengancam tiga hiat cu di punggung Tosu Buta itu Meskipun matanya buta, namun Tosu itu cukup tangguh Punggungnya seolah-olah mempunyai matu cadangan Ketika ujung pedang Tui Hang Kiam hampir mencium punggungnya Tiba-tiba ia putar badan sambil bergeser Dengan gerakan tersebut tusukan Tui Hang Kiam menjadi meleset Kena hardi Tosu Buta itu sambil mendelik Secepat kilat ia tabas tubuh Tui Hang Kiam hoan kiat Pada serangan tadi Tui Hang Kiam telah mengerahkan segenap kekuatannya Menurut perkiraannya serangan tersebut pasti akan bersarang telak di punggung musuh Siapa tahu Tosu Buta itu mahir mendengar angin membedakan arah Ketajaman pendengarannya melebih ketajaman matanya Bukan saja serangan maut hoan kiat berhasil dihindarkan Malahan menghadiahkan pula sebuah pukulan maut terkesiap Tui Hang Kiam hoan kiat Padahal tubuhnya masih terapung di udara Jelas tak mungkin berpindah ke duduknya lagi Keluhnya di dalam hati Mati aku keadaan amat gawat Tampaknya Tui Hang Kiam bakal mampus di bawah pukulan lawan Mendadak sesosok bayangan meleset tiba Dan menangkis serangan ampuh si Tosu dengan keras lawan keras Beluk benturan keras menggelegar Jiwa hoan kiat dapat diselamatkan Tui Hang Kiam buru-buru melayang turun ke tanah dan menyingkir jauh-jauh Karena adu pukulan dasyat tadi, tubuh penolong itu pun mencelat sejauh dua tombak Setelah berjumpalitan di udara, ia baru hinggap ke bawah Itu pun harus mundur sempoyongan lagi keberapa langkah Tian Pe dapat mengikuti semua kejadian itu dengan jelas Ia pun melihat orang yang berhasil menolong jiwa Tui Hang Kiam hoan kiat Tak lain tak bukan adalah hoan soh yang tadi berdiri di sampingnya Setelah lolos dari kematian, rasa kaget dan ngeri masih terbayang di wajah hoan kiat Peluh dingin membasahi badan, sambil silangkan pedang di depan dada ia berdiri tertegun Hoan soh sendiri merasa lengannya jadi kesemutan Darah bergolak di dalam dadanya, meeki pun tak sampai roboh terjungkal Darah hampir menyembur keluar dari tenggorokannya Sinar matanya pudar, mukanya yang tampan menjadi pucat Hahaha, anak hebat teriak si Tau Subuta sambil tertawa keras Berapa banyak komplotan kalian? Hayo maju semua Akan Toya antar kalian ke surga Di mulut dia bicara, tangannya juga tidak menganggur Telapak tangan kirinya kembali didorong ke muka Melancarkan satu pukulan yang dasyat ke arah kedua kim bersaudara Serta hoan kiat, sementara tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi Ketika bergoyang tulangnya berbunyi gemerutuk Telapak tangan itu segera berubah semu hijau Lalu dengan gerakan menabok ia hantam batok kepala hoan soh Rupanya Tau Subuta itu penasaran dan marah Karena hoan soh mengalangi serangannya tadi Maka sekarang ia hendak mencabut nyawanya Pukulan ini dilancarkan dengan sepenuh tenaga Hoan soh terperanjat Ia lihat tangan pukulan yang dilancarkan Tau Subuta itu ibarat gulungan ombak samudera Untuk menghindar jelas tak mungkin lagi Terpaksa sambil mengertak gigi Hoan soh kerahkan segenap tenaga Untuk menangkis hantaman lawan dengan gerakan pakong kiteng Raja Lalim mengangkat wajan Pukulan dasyat yang mengincar kedua kim bersaudara Dan hoan kiat tadi membuat mereka ngeri Ketiga orang cepat melompat mundur ke belakang Sewaktu menangkis serangan pertama tadi Hoan soh telah menderita luka dalam yang cukup parah Dalam keadaan begini mana sanggup ia terima serangan kedua yang mahadasyat ini Sekuatnya ia menangkis pula Segera dirasakan daya tekanan mahadasyat mendadak menekan tubuhnya Kontan ia merasakan pandangannya menjadi gelap Darah segar tertumpah Tubuh pun roboh terkapar Tahan Lihat serangan bentak Tianpek sambil menerjang maju Dengan cepat ia tonjok dada To Subuta itu merasakan datangnya Serangan dari depan To Subuta itu menjadi murka Nafse membunuh menyelimuti wajahnya Ia paling benci terhadap segala macam main kerubut dan main sergap Sebab matanya menjadi buta justeru akibat dikerubut dan disergap oleh musuh yang berjumlah banyak Setelah menjadi buta ia tidak putus asa Dengan tekat yang teguh ia memperdalam ilmu silatnya semakin tinggi 30 tahun lamanya ia mengasingkan diri di gunung yang sepi Ketika kepandaian silatnya sudah berhasil mencapai apa yang dinamakan menggunakan telinga menggantikan meta Ia baru terjun kembali ke dunia persilatan Tentu saja ilmu silatnya kini entah berapa kali lipat lebih tangguh daripada 30 tahun yang lalu Waktu ia terjun lagi ke dunia persilatan Suasana Kang Ong sudah banyak mengalami perubahan Musuh yang pernah mengerubutnya sudah banyak yang mati Sisanya telah dibunuh pula oleh Nfa Dalam keadaan terluntang lantung tanpa tujuan Akhirnya ia diserap masuk ke Pak Cusan Cheng Dan jadilah salah satu di antara 10 jago tertangguh di bawah pimpinan Tisen Jiu Bu Fung Heng Malam ini Pak Cusan Cheng diserbu musuh Untuk membalas budi kebaikan yang diterima dari Buyung Cheng Cus selama ini Biawok Tojin atau Si Tosu Buta bertempur mati-matian dengan ilmu silatnya yang tinggi Hanya beberapa gebrak saja banyak musuh yang dibinasakan olehnya Melihat ketangguhan lawan Tui Hang Kiam Hoan Kiat yang berkedudukan nomor 2 di antara urutan Hoan Bun Sam Kiat Tiga orang gagah dari keluarga Hoan Segera menghadapi musuhnya Tapi ia memang bukan tandingan Biawok Tojin Hanya beberapa gebrakan saja Ia sudah terdesak melihat majikan mudanya terdesak Kedua Kim Kek Sauda dari penggusan segera ikut mengerubut Justru kerubutan inilah menimbulkan dendam si Tojin Buta Ia melancarkan pukulan maut Heksep Chiang yang terkenal Setelah ketiga orang itu melompat mundur Mendadak sasaran pukulannya beralih pada Hoan Soh Dalam keadaan payah Mana Hoan Soh mampu menahan pukulan itu? Seketika matanya menjadi gelap dan muntah darah terus terkapar di tanah Si Tosu Buta itu masih penasaran Dia menghantam pula Bila pukulan ini kena pada sasarannya Mustahil badan Hoan Soh tidak hancur lebur Syukurlah Tian Peek cepat bertindak Sambil membentak ia menerjang maju menyambut pukulan itu Meski tidak pakai jurus serangan Tetapi tenaga murni yang dimilikinya telah dikerahkan sepenuhnya Belang benturan keras menggeletar pukulan Tian Peek Dan si Tosu Buta yang sama-sama tangguhnya saling membentur pancaran angin keras tersebar keempat penjuru Batu dan pasir berterbangan Suasana sungguh sangat mengerikan Tergentar pukulan Heksep Chiang yang ampuh Beruntun Tian Peek Menyurut mudur lima enam langkah Pandangannya menjadi gelap Telinganya mendengung Diam-diam ia mengakui betapa lihainya pukulan lawan Ia tidak tahu bahwa berkat ilmu dari Tian Hut Itkip yang dilatihnya itulah dia mampu menahan serangan si Tosu Andainya peristiwa ini terjadi sebelum ia berlatih ilmu itu Jangankan melawan mungkin sedari tadi jiwanya sudah melayang Si Tosu Buta itu pun tersentak mundur dengan sempoyongan Jubah yang dikenakan menggelembung Diam-diam ia merasa terperanjat Sungguh kuat tenaga pukulannya Rasanya mengandung daya pukulan dari kalangan Buddha Entah siapakah orang ini Belum pernah kujumpai manusia setangguh ini Demikian pikir Biao Bok Tojin Di tengah bentakan Tui Hau Kiam Serta kedua Kim bersaudara dari penggusan serentak mereka Menyergap maju pula Tiga pedang sekaligus menusuk tubuh si Tosu Akibat keletaran tenaga pukulan si Tosu Buta Tian Peek merasa kepalanya pening Sesaat lamanya ia baru pulih kembali Segera dilihatnya Ho An Soh terkapar di tanah Dengan muka pucat seperti mayat Darah merembles di ujung bibirnya Lalu dilihatnya Tui Hau Kiam Serta kedua Kim bersaudara sedang bertempur pula Tian Peek tidak ingin terlibat dalam pertempuran lagi Segera ia merangkul tubuh Ho An Soh Dan dibawa kabur ke tempat gelap Keparat Jangan kabur terdengar bentakan nyaring menggema di udara Berbareng sesosok bayangan meluncur tiba Sewaktu masih di udara Telapak tangannya terus melepaskan satu pukulan dasyat Posisi Tian Peek tidak menguntungkan karena dia membawa seorang Ia merasakan dasyatnya ancaman Ia tak berani menyambut secara gegabah Cepat ia meluncur kembali ke bawah Gesit sekali gerak tubuh pendatang itu Sambil menyerang dari jauh secepat terbang Ia pun melayang tiba di atas kepala Tian Peek Jari tangannya seperti cakar Dengan gaya inliong hian jiyau Naga sakti unjuk cakar dan balik awan Ia mencengkeram kepala Tian Peek Cepat sekali serangan itu Jarak lingkupnya juga cukup luas Kemana pun musuhnya mau kabur Pasti tak dapat lolos dari ancaman tersebut Dalam keadaan begini Tak mungkin bagi Tian Peek untuk berkelip Mau menangkis juga tiada tenaga yang cukup Apalagi dia tak ingin hoan soh yang ada dalam rangkulannya itu Terluka oleh serangan musuh Sedikit dia ragu Desiran angin tajam sudah menyambar tiba Rasa sakit menyengat kulit kepala dan tenaga dasyat menekan Selaka, keluh Tian Peek Di dalam hati syukurlah pada saat terakhir Sesosok bayangan kembali meluncur tiba Gerak tubuh orang ini jauh lebih cepat Setelah meluncur tiba dan berputar setengah lingkaran di udara Lalu cenerjang bayangan orang yang sedang menyerang Tian Peek itu Beluk benturan nyaring terjadi Dengan cepat kedua sosok bayangan itu melayang tuhun ke samping Bayangan orang pertama yang melancarkan serangan maut itu Kiranya si kakek botak adanya Sedang bayangan yang muncul kemudian bukan lain adalah Paman Lui yang berambut awut-awutan Dengan muka hijau pucat si kakek botak melototi Paman Lui Teriaknya kemudian Lui Cheng Wan Kau pagar makan tanaman bukan bantu rekan sejawat Malahan membantu orang luar sumakeng Kau jangan ngaco beluk kau anggap aku orang si Lui ini manusia rendah Begitu bentak Paman Lui dengan murka Tian Peek terkesiap Baru sekarang ia tahu kakek botak itu adalah Tui Hun Leng Genta pengejar Sukma Sumakeng yang tersohor 20-an tahun yang lalu dahulu Tui Hun Leng Sumakeng adalah seorang iblis kenamaan di wilayah barat laut Bersama Tok Kaka Ahwimo Kaki tunggal iblis terbang Liki disebut sebagai Seigua Siang Jan Dua manusia cacat dan luar perbatasan Bukan saja ilmu silatnya sangat tinggi Hati pun keji Tindak tanduknya aneh sekali Bila seseorang sampai terikat sengketa dengan dia Sebelum dia berhasil membinasakan lawannya Persoalan takkan disudahi Karena wataknya yang aneh itu Kebanyakan jago silat baik dari kalangan putih maupun dari golongan hitam sama jari kepadanya Memandang kedua orang itu sebagai ular berbisa Binatang beracun Siapapun tak berani cari story pada mereka Entah mengapa Ternyata tokoh sakti yang berwata aneh ini pun dapat ditarik oleh buyung cengcu untuk mengakdi kepadanya Begitulah Tuihung Leng Sumakeng telah berseru dengan suara ketus Kalau kau bukan pagar makan tanaman Kenapa kau walangi aku membekuk buronan dari perkampungan kita ini Mungkin Sumaheng salah lihat orang pemuda ini adalah seorang angkatan muda kerabatku Masa dia jadi buronan hehehe Aku dan cengcu sendiri yang membekuk bangsat itu dan menjebloskannya ke penjara Masa bisa salah lihat teriak sumakeng sambil tertawa dingin Lui cengwan Kulihat kau ini memang pagar makan tanaman Tak tahu balas budi titik Tutup mulutmu bentak paman Lui dengan gusar Andaikan aku Lui cengwan betul-betul pagar makan tanaman Apa sangkut pautnya dengan kau? Berdasar apakah setan botak ini berani urus dari kutuihun leuk sumakeng paling benci Kata orang mencemeohkan dia sebagai setan botak Mendengar makian tersebut Mukanya menjadi beringas Dengan sinar matugarang ia berteriak lantang Lui gila Orang kira mungkin di jori kepadamu Tapi aku sumakeng tak nanti gentar padamu Hektometer Jangan kau kira imu pukulan Mujib Cap Jihok Tianhut Chiang 72 jalan pukulan Buddha Langit Tiada tandingannya di kolong langit ini Padahal bagiku tidak lebih hanya permainan anak kecil saja Bagus kalau kau tidak percaya Hayo majulah Kita buktikan saja siapa lebih unggul tantang paman Lui sambil pasang kuda-kuda Terima kasih telah menonton